selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minumannya pucuk pucuk harum ya ini rekomendasi ya biar teman-teman kalau kehausan beli saja pucuk harum ini masya Allah luar biasa jadi rencananya sore ini saya minta tolong Pak Munajat sebagai guru IT saya untuk minta tolong buatkan flyer terkait edul kurban yang memang sebentar lagi kita akan sama-sama laksanakan walaupun dalam kondisi ya kita maklumi bersama ya wabah COVID-19 wabah Corona yang Masya Allah Allah uji kita semua namun mudah-mudahan semangat berkurban kita tidak pupus begitu saja kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT Insya Allah nanti jadi kendaraan surga bagi kita semua yang berniat untuk tahun ini berkurban Insya Allah saya ingin mempromosikan Insya Allah ya bagi teman-teman yang sudah mampu untuk berkurban maka dari itu saran saya berkurban lah mudah-mudahan menjadi kendaraan disuganya Allah nanti ini somai asli Bandung gak tau kalau asli Betawi gimana somai ini rasanya asli Bandung jual depok semuanya di depok kapuran semuanya asli Pak Kapuran semuanya bandung tapi jualnya di depok ya sama seperti nasi padang dijualnya di pulau Jawa di padang gak ada nasi padang baru nasi aja ya buat teman-teman subscribe aduh ngomongnya gimana ya subscribe mohon maaf ini kita kontennya belum fokus dulu jadi masih gado-gado sekali lagi kalau saat ini saya sedang kuliner makan siomai makan siang saya yang kebetulan tadi agak telat karena ada aktivitas yang memang tidak bisa ditinggalkan jadi teman-teman yang mau beli somai Bandung asli ini ada di daerah pekapuran tapos depok tepatnya kalau kita dari arah Jakarta lewatin dikit ke pumerah sisalah kalau dari arah Margonda lewatin Juanda jalan Juanda terus mentok ke kanan sebelah kiri ada jalan pekapuran lurus aja patokannya sekolah SDITM di situ ada di depannya persis siomai Bandung nah disitu bisa jemput sama teman-teman semua ini hebat banget coba aja langsung saja datang oh besok lama ini jangan lupa nih habis makan samai teh pucut harum nikmat banget selamat menikmati oke ngomong doanya teman-teman ya buat Ustaz Munajat jangan sebentar lagi insya Allah katanya sih bukan tahun ini nikahnya bentar lagi pokoknya ngomongnya sih bentar lagi saya tanya waktu kemarin tahun besok aku bakal mau nikah ngapain tahun besok gitu katanya kita doain ya biar cepet nikahnya insya Allah calonnya sudah ada namun karena kondisi sekarang ya belum menentukan ya kita sama-sama doakan aja ketawa dia tuh ya baik itu aja mungkinnya dari saya ya selamat menempuh hidup baru loh ya sampai berjumpa kembali dengan vlog-vlog yang lainnya untuk mudahan tetap like tetap subscribe di channel saya insya Allah saya akan lebih berkreativitas lagi buat menge-vlog video-video lainnya Assalamualaikum Wr Wb